assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dan kita akan berbagi ya berbagi lainnya berbagi cara mempermudah bikin sudut benangan ya pada siku kita gunakan ini kak plastik ataupun cornerhead yang penting ini dua sudut benangan paling mudah untuk di placer apun di Asia jadi kita enggak usah bentuk pakai sidar aluminium jadi cukup dipasang pakai ini kak plastik ini banyak dari PVC untuk panjangnya ini ada 2 meter 50 panjangnya ada dua meter setengah lihat teman-teman ya kurangnya ini nanti sebagai sudutnya jadi masih kelihatan ya kalau kita placer ataupun kita kasih ini kutip-kutipnya kelihatan Oke mari kita lihat untuk yang sudah selesai dibuat ataupun sudah dibikin Mari kita lihat ya teman-teman ya ini tuh hasil yang sudah dipasang ya teman-teman nah ini kurang lebihnya seperti ini ini pada kanopi teras ya ini biasanya yang dipasang lisplang jadi kita buat minimalis memakai sudut plastik ataupun kak plastik yang tadi ya ini hasil yang sudah dipasang jadi kita tinggal memelester saja ya ini teman-teman jadi lebih mudah dan lebih cepat untuk pengerjaannya daripada yang manualan nah seperti ini untuk hasilnya teman-teman ini tinggal mengerjakan placerannya saja ya sama ngaji nah ini paknya lagi proses-proses memelester ya ini kurang lebihnya setelah dipelester ya untuk hasilnya seperti ini jadi jangan dipenuhi ya ya teman-teman untuk placernya kita sisakan dan kurang lebihnya ada dua mili untuk acian atas masih basah bro yang atas masih basah ini kalau ini boleh dibuat bawahnya ini mempermudah apa ini dipasang seperti ini ya ya itulah seperti ini hasilnya segala lurus pengerjaan placeran jadi lebih mudah dan cepat seperti ini ya Pak ini dimasukkan jangan sampai penuh nanti tempat untuk acian ya ya Pak acian Pak jadi lebih mudah dan lebih cepat menghati dan memelester kalau mau ngelepoh nah ini cepat ekonomis dan lurus nah ini jangan lupa setelah di placer ini dibersihkan ini dibersihkan ini disisakan untuk placerannya masuk nah seperti ini jangan sampai penuh jadi nanti setelah kini atian atiannya rata sama ini ini masih kelihatan ini dikorek-korek sama Pak E ini nah untuk tempat atian karno-karno kita lihat yang sudah selesai kita lihat nah ini kita sisakan seperti ini teman-teman ya jadi jangan sampai penuh nah ini jangan dipenuhi ya disisakan di lepoh ini sama Pak E nih Pak E Sarno nah ini untuk hasil yang sudah di placer ya teman-teman ini kita bersihkan dulu seperti ini ini untuk sudut plastikannya ya sudut plastik maksudnya nah kita bersihkan seperti ini ya setelah placer supaya kelihatan bersih dan juga rapi karena nantinya ini kalau sudah di aci untuk warna putihnya masih kelihatan jadi terlihat cukup manis sekali ya teman-teman dan terlihat cukup lurus sekali ya tinggal kita pengerjaan dari awalnya ini pemasangan dari awalnya menggunakan benang terus ditimbang disesuaikan sama ukuran besar sama kecilnya ya ini kita pasang benang seperti ini sebelum pengerjaan pemasangan plastiknya ya teman-teman terpahit gosok-gosok ini hasilnya nanti dibersihkan supaya ini plastiknya kelihatan ini nanti kan dibersihkan lagi kalau sudah kering ya ini hasilnya pengini ini kalau masih placerannya terus ini Pak yang disini nah ini bikin ini ini yang berwarna putih semen putih ini kan di dalam ya di dalam harus kincang kong-kong kimpleng ini kimpleng ini senyan putih yang nanti dibersihkan ini kan belum finish masih diproses sama Pak ini yang berpengalaman terus kamaluminium stainless ini masih mentan belum dilepok ini belum di placer ya seperti ini nanti finishnya seperti ini oke Pak ya semangat Pak semangat Pak hari menirin Pak ya Pak tempatnya sejuk nyaman karena ini paknya panas agak panik ini nah ini dipanasan jadi agak panik Pak ya udah kesel ini yang masih mentah nah itu tadi ya teman-teman tuh hasilnya yang sudah di aci sama yang sudah di placer nah ini kita lihat untuk pemasangan pada tiang ya yang beton ini tingginya kurang lebih ada 4 meter jadi hasilnya cukup lurus sekali usahakan besarnya ini juga sama dari awalnya sudah di load ataupun sudah ditimbang terus dipasang benang ya teman-teman usahakan harus sama jadi nanti untuk pemasangan kak plastiknya tinggal mengikut benang itu tadi nah ini yang sudah jadi ya ini semuanya full memakai sudut plastik yang tadi ya dari bahan PVC teman-teman yang ingin informasi atau yang ingin beli untuk kak plastik yang seperti itu tadi bisa mengumpulkan nomor WhatsApp kami yang ada di bawah ya mungkin kalau mau beli yang lebih banyak ataupun satu kardus satu kardus itu kan isinya ada 10 biji ya itu lebih murah lagi dibandingkan beli per bijian nah seperti itu untuk informasi harga nanti bisa tanya-tanya di WA kami ya teman-teman ini hasilnya jadi plasternya itu tinggal mengikut ini sudut plastiknya yang sudah dipasang cukup mudah cukup mudah sekali ya untuk pengerjaannya plaster sama ngaci karena disini untuk plaster dan ngacinya tidak bikin sudut seperti biasanya untuk lebih cepatnya saja ya ini pengerjaan lebih cepat dan hasilnya pasti lurusnya ya teman-teman ini semuanya full memakai kak plastik atau dari PVC ya ini yang sudah siap untuk acian ya acian yang tadi sudah dihaci maksudnya ini yang ada kanopi yang tadi ya jadi setiap sudut juga dikasih seperti ini ya teman-teman nah ini sikunya ini harus dipasang juga supaya lebih cantik saja ini ya teman-teman ini yang sudah selesai ini ada kan ada trap ya ada tiga trap untuk minimalis pada kanopi paling atas nah ini biasanya disini kan ada risplang ya dipasang risplang tapi yang punya rumah maunya dibikin seperti ini ini kita pasang memakai ini kak plastik supaya lebih cepat dan mudah untuk pengerjaannya dan hasilnya juga lurus ini panjangnya kurang lebih ada 7 meter ya teman-teman ya ini pemasangan panjangnya ada 7 meter ini nanti ditunggu aja untuk cara pemasangan dan cara dari awalnya pemenangan oke teman-teman ya seperti itu tadi untuk hasil yang sudah dipasang ya ini sudut plastiknya kurang lebihnya seperti itu semoga ini bermanfaat ini mempercepat pertukan atau membantu pertukangan bikin sudut pada benangan siku ya biasanya siku atau kak jadi kita bantu pakai alat ini lebih mudah dan lebih cepat cara pekerja placer ataupun haji mungkin sekian dulu semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk di like share komen dan juga subscribe ya teman-teman yang belum subscribe mungkin sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini nanti untuk cara pemasangan dari awal nanti bisa ditunggu ya teman-teman teman-teman cara pemasangan ini cornerhead kalau bahasa jawanya nih plastik bahan dari pwc oke sekian terima kasih